Hai guys, welcome back to Brilio's YouTube channel di program astrolog gue, astrologi lo, dan gue. Nah sebelum gue mulai, gue mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year's buat kalian yang merayakan. Tapi kalau kalian gak merayakan Natal, yaudah, but stay respectful to others. Di episode kali ini, gue bakal ngebahas kebutuhan versus keinginan pasangan kalian sesuai zodiac. Karena kebutuhan belum tentu sama dengan keinginan dan sebaliknya. So if you wanna know, keep on watching. Zodiac yang pertama ada Aries. Nah, Aries ini dia keinginannya tuh punya pacar yang perfect. Yang physical and mentally perfect. Jadi sifatnya perfect dan tampilannya juga ganteng atau cantik. Dan selalu ngebuat dia antusias dan seneng di setiap waktu. Tapi sebenernya pasangan yang mereka butuhkan adalah pasangan yang sabar, yang selalu mengerti mereka dan gak pernah nyerah setiap ada masalah. Zodiac kedua ada Taurus. Nah, Taurus ini dia selalu ngerasa keinginannya mereka tuh punya pasangan yang satu visi dan misi. Dan mereka selalu ingin ngerasa diperlukan, needed. Tapi sebenernya kebutuhannya Taurus itu simple banget. Mereka butuh pasangan yang bisa ngertiin sifat-sifatnya Taurus. Kalau kalian penasaran nih, sifat-sifat Taurus tuh kayak gimana sih? Mungkin kalian gebetannya Taurus atau punya banyak yang temen Taurus. Kalian bisa nonton di episode-episode sebelumnya. Next ada Gemini. Nah, ini bintang gue nih. Jadi gue tau persis. Gemini itu, mereka selalu ngerasa kalau mereka ingin pasangan yang jenius, yang sangat pintar, humoris, yang bisa bikin mereka ketawa, dan yang punya sifat sama kayak mereka. Tapi sebenernya, Gemini itu butuh pasangan yang bisa ngertiin sifat-sifat moodinya Jemena, yang suka ganti-ganti, yang indecisif, dan mereka juga butuh pasangan yang bisa menjadi pendengar mereka. Karena Gemini itu suka cerita. Next ada Cancer. Nah, Cancer ini mereka ngerasa kalau keinginannya mereka itu untuk punya pasangan yang penuh kasih sayang, yang romantis, dan yang setia. Mungkin mereka ngerasa kalau mereka ingin punya pasangan yang selalu membanjiri mereka dengan keromantisan-keromantisan dan lovey-dovey. Tapi, kebutuhannya Cancer itu mungkin lebih realistis ya untuk pasangan. Mereka yang penting punya pasangan yang jujur, yang bisa bikin mereka feel secure, yang bikin mereka merasa aman lah di hubungan ini, dan yang penting juga loyal. Selanjutnya ada Leo. Nah, Leo ini mereka selalu ngerasa keinginannya mereka di pasangan itu adalah pasangan yang selalu melibatkan mereka di setiap kegiatan. Jadi, contohnya pasangannya dia itu ada kegiatan apapun, mereka selalu pengen diajak, pengen dilibatkan, pengen dikasih tauin, dan mereka selalu ingin pasangan yang selalu ngasih support yang sangat besar. Tapi, sebenarnya kebutuhannya mereka adalah pasangan yang bisa selalu to the point, yang bisa selalu frontal dalam mengasih tauin apapun yang butuh diomongin dalam hubungannya, biar mereka juga bisa saling ngerti each other. Dan Leo itu butuh sosok yang berani untuk ngasih tau mereka what's wrong and what's right. Next, ada Virgo. Virgo ini keinginannya adalah pasangan yang selalu bisa menerima dengan baik opini atau kritik dari Virgo. Dan mereka juga ingin pasangan yang bisa ngasih mereka me time, atau ya waktu sendiri, atau waktu sama temen-temennya, dan yang penting gak jelesan lah. Tapi, kebutuhannya Virgo adalah pasangan yang selalu bisa mengapresiasikan apapun yang Virgo lakuin. Dan yang penting pasangannya gak ngebosenin. Next, ada Libra. Nah, Libra ini keinginannya adalah pasangan yang open-minded, yang punya pemikiran terbuka, yang perhatian, dan kalau bisa wajah yang rupawan, yang ganteng atau cantik lah. Tapi, sebenarnya kebutuhannya mereka ya lebih simple sih. Mereka butuh pasangan yang bisa jadi sahabat, bisa jadi teman diskusi, yang bisa tukar pemikiran sama mereka. Selanjutnya, ada Scorpio. Nah, Scorpio ini keinginannya mereka adalah pasangan yang bisa selalu mengagumi dia, mengagumi Scorpio, adore them. Dan yang bisa mengontrol emosinya mereka. Seperti channeling the emotions ke some other things, atau bisa meredamkan emosi mereka. Mungkin mereka emosian kali ya kalau Scorpio. Tapi, kebutuhannya mereka adalah pasangan yang punya loyalty yang besar, yang kesetiaannya fix, udah gak usah diragukan, dan yang bisa dipercaya. Itu nomor satu untuk Scorpio. Oke, sekarang ada Sagittarius. Sagittarius itu keinginannya adalah pasangan yang bisa diajak traveling, yang santai tapi berwibawa. Mungkin kalau kalian Sagittarius, kalian tahu nih, kalian suka traveling banget ya. Sebenarnya, kebutuhannya Sagittarius adalah pasangan yang bisa mandiri, yang pemaaf, dan orang yang punya logika yang besar. Jadi, mungkin kalau ada masalah dalam hubungan sama Sagittarius, mereka pengen punya pasangan yang selalu mendahulukan logika dibanding perasaan. Oke, kita ada Capricorn sekarang. Capricorn itu keinginan dalam pasangan adalah seorang yang, bisa dibilang sempurna, walaupun sempurna itu susah di-achieve. Tapi sempurna maksudnya dalam mentally and physically. Jadi, ya especially mentally. Jadi, kalau misalnya kalian bisa nyambung banget nih sama seorang Capricorn, itu yang mereka inginin. Sebenarnya, kebutuhannya Capricorn adalah pasangan yang bisa melihat sesuatu dari sisi lain. Jadi, mungkin if something bad happens, mereka butuh pasangan yang bisa melihat dari sisi lainnya, which is sisi yang baiknya. Jadi, mungkin always think from the different side. Dan juga, mereka butuh pasangan yang bisa selalu menghargai dalam hubungan. Oke, sekarang kita ada Aquarius. Aquarius itu keinginannya adalah pasangan yang bisa dijadiin sahabat, yang bisa dijadiin teman diskusi, yang bisa tuker pikiran, tuker opini, dan selalu bisa sharing to each other. Sebenarnya, kebutuhannya Aquarius itu adalah pasangan yang bisa konsisten, bisa selalu dipercaya, dan punya sesuatu yang Aquarius nggak punya. Jadi, mungkin someone that completes them. Plus, ada Pieces. Pieces ini keinginannya adalah pasangan yang peka, yang berjiwa seni, dan yang charismatic, yang charming lah kalau ketemu. Sebenarnya, kebutuhannya itu adalah pasangan yang bisa nungguin Pieces dalam apapun lah, apalagi dalam mengambil keputusan. Mungkin karena Pieces kalau ngambil keputusan lama kali ya. I don't know, Pieces gimana? Dan mereka juga butuh pasangan yang nggak emosian, yang emosinya stabil, nggak eksplosif dalam hubungan itu. Oke, so that's it for today's episode. Gimana? Menurut kalian bener nggak nih gebetan atau pacar kalian dengan Zodiak-Zodiak ini? So, thank you so much for watching. Jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe. Kalau kalian ada request mau gue bahas astrologi kayak apa, tinggal di-comment aja. Dan buat kalian yang merayakan Christmas, Merry Christmas, Selamat Natal, and Happy New Year's. Dan buat kalian yang tidak merayakan, well, stay respectful to others than do. And thank you so much for watching. I hope you guys like this video.